Bukannya mendidik dengan baik, seorang guru ngaji di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Plora, Jawa Tengah mencabuli santri sesama jenis yang masih di bawah umur. Pelaku ditangkap setelah korban melapor ke polisi. Pelaku diduga mencabuli sejumlah santri di sejumlah tempat yang berbeda. Perbuatan bejat itu diduga dilakukan berulang kali. Menurut hasil penyelidikan sementara, pelaku menggunakan modus minta dipijat. Jadi berawal dari antara korban dengan yang diduga pelaku ini sudah kena lama. Karena antara yang diduga sebagai guru, guru ngaji, yang korbannya adalah salah satu muridnya, itu berlangsung sudah beberapa kali. Dan korbannya pun tidak hanya satu, sekitar dua, tiga anak di bawah umur karena di bawah umur. Jadi benar-benar kita dari penyelidik sangat hati-hati untuk melakukan penyelidikan maupun penyelidikan terkait dengan kasus ini. Saat ini polisi masih mendalami motif aksi bejat pelaku yang suka sesama jenis tersebut. Atas perbuatannya, pelaku diancam hukuman maksimal 12 tahun penjara.